Redmi kini hadir sebagai entitas tersendiri alias sub-brain yang masih tetap berada di bawah Xiaomi. Jika dulu nama Redmi selalu diawali dengan kata Xiaomi, kini HP Redmi tidak lagi ada kata Xiaomi. Sampai saat ini, Redmi sudah merilis banyak HP berkualitas yang tentu tidak kalah bagus dari saudaranya sendiri, Xiaomi. Pada kesempatan kali ini, Gadget MD akan membahas mengenai 7 HP Redmi terbaru lengkap dengan harga dan spesifikasinya. Selain Redmi 10 dan Redmi 10C, kini tersedia pula Redmi 10A yang dibanderol dengan harga rilis jauh lebih murah yaitu hanya 1 jutaan. Cukup banyak beberapa spesifikasi yang harus Anda korbankan di sini, termasuk penggunaan chipset Helio G25 yang hanya cocok untuk penggunaan sehari-hari ketimbang bermain game. Tapi kabar baiknya, ponsel ini sudah suguhkan sensor sidik jari di belakang, peningkatan dibandingkan Redmi 9A yang tidak menghadirkannya. Sebagai penerus dari Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro pastinya menawarkan beberapa peningkatan baik dalam hal spesifikasi atau tampilan. Desain atau tampilan pada ponsel ini sangat menarik dan elegan dengan tema flat atau datar di seluruh bagian bingkai ponsel. Tata letak kamera belakang juga dibuat lebih memanjang ke bawah berbeda dengan pendahulunya. Bagian layar dari ponsel ini menggunakan panel Super AMOLED yang berukuran 6,67 inci dan dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 11 Pro juga telah mendukung resolusi Full HD Plus dengan refresh rate mencapai 120Hz sehingga kenyamanan pengguna menjadi terjamin. Redmi Note 11 menjadi basic di antara dua seri lainnya yang diluncurkan. Ponsel ini memiliki layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD Plus dan mendukung refresh rate mencapai 90Hz untuk baterai. Redmi Note 11 memiliki kapasitar cukup besar yaitu 5000 mAh didukung dengan pengisian cepat 33W. Di bagian tengah atas layar ponsel ini terdapat pun shawl sebagai tempat untuk kamera depan dengan kamera 13MP. Sementara itu, di bagian belakang terdapat empat kamera yaitu kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro dan depth sensor masing-masing 2MP. Siapapun yang sedang mencari HP Xiaomi dengan harga super murah, pasti matanya akan tertuju pada Redmi 10C yang hadir sebagai lanjutan dari Redmi 9C. Smartphone ini hadir dengan harga rilis mulai dari 1 jutaan saja. Bawakan peningkatan di nyaris semua aspek. Siapapun yang sedang mencari HP Xiaomi dengan harga super murah, pasti matanya akan tertuju pada Redmi 10C yang hadir sebagai lanjutan dari Redmi 9C. Smartphone ini hadir dengan harga rilis mulai dari 1 jutaan saja. Bawakan peningkatan di nyaris semua aspek. Sesuai dengan namanya, Redmi Note 11 Pro 5G memiliki perbedaan dengan seri lainnya yaitu ponsel ini telah didukung oleh jaringan 5G. Selain itu, Redmi Note 11 Pro ini terbilang mampu bersaing karena didukung dengan chipset Sock Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa-Core yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal mencapai 128GB. Untuk lebih membuat nyaman para pengguna, ponsel ini juga menawarkan kapasitas baterai yang besar yaitu mencapai 5000 mAh didukung dengan fitur fast charging 67W. Selain itu, Redmi Note 11 Pro menawarkan desain dot display berukuran 6,67 inci dengan layar AMOLED dengan resolusi mencapai Full HD+, dijamin nyaman di mata ketika menatapnya. Redmi Note 10 Pro juga hadir dengan layar AMOLED. Layarnya sendiri berukuran 6,67 inci. Untuk konfigurasi 4 kamera di Redmi Note 10 Pro terdiri dari kamera utama 108MP, di mana sudah tersemat kamera depan dengan resolusi 16MP. Performa Redmi Note 10 Pro dipercayakan pada prosesor Snapdragon 732G dengan varian memori yang ditawarkan yakni RAM 6 atau 8GB dan ROM 64 atau 128GB. Sedangkan sumber dayanya mengandalkan baterai berkapasitas 5020 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat, atau fast charging 33W. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.